Terima kasih Anda masih bersama kami. Sementara itu pemirsa tersangka kasus penipuan Zulfikar berdali akibat faktor ekonomi membuat dirinya menjadi sales bodong. Akibatnya puluhan ibu-ibu pemilik warung menjadi korban kejahatannya. Faktor ekonomi membuat Zulfikar beralih menjadi sales bodong dengan modus menawarkan mesin freezer ice cream merek Ice kepada ibu-ibu yang memiliki toko manisan dan warung. Menurut pengakuan Zulfikar, dirinya terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi yang dialaminya. Ia menyebutkan sudah satu tahun menjalankan aksi penipuan ini namun tidak semuanya berhasil karena tidak seluruh korbannya percaya bujuk rayu dirinya. Selain itu sampai dengan saat ini kerugian dialami oleh korban-korbannya mencapai 14 juta rupiah untuk korban mencapai puluhan orang. Sementara hasil kejahatan paling kecil 300 ribu rupiah dan paling besar 1 juta 500 ribu rupiah. Diperkirakan sudah puluhan ibu-ibu menjadi korban penipuan dilakukan dirinya. Selain itu uang hasil penipuan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Raja Bersilampari TV melaporkan.